Intro Halo guys selamat datang di channel youtube gue evansyah putra dan ya di video kali ini kita bakalan bermain game yang namanya itu solenework dan seperti yang bisa kalian lihat sekarang kita udah masuk ke dalam menu pembuatan karakternya cuy eits tapi sebelum lanjut ke gamenya gue selalu ingetin ke kalian untuk klik tombol subscribe dan nyari lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya dari channel ini guys nah disini ada job pertama yang namanya itu harimau putih dan kalian juga bisa lihat untuk tingkat kesulitan maupun statistiknya cuy dan untuk gendernya disini kalian itu gak genderlog ya jadi kalian bebas pilih mau pria ataupun wanita cuy yang ketiga ada rambut miru perak waduh gue inget banget gue pernah baca ini dong gua ya atau komik cina ini yang judulnya sama yaitu solen dan gue inget banget ini karakter utamanya yang namanya itu tangsan cuy dan kalian bisa lihat juga untuk tingkat kesulitan dan statistiknya beda bisa pilih juga dia jadi cewek cuy dan gue juga inget sebutan mereka dulu di akademi yaitu seven track ya nah buat kalian yang baca dong gua ataupun komiknya mungkin kalian juga bakalan inget ya kan atau buat kalian yang masih baca-baca komiknya jika komiknya masih lanjut nah mungkin bakalan nostalgia coy atau berasa seru ya selanjutnya tadi yang namanya kelinci tulang lembut buset gua saking excited cerita sampai lupa nyebutin kelas-kelasnya ya dan yang keempat ada pagoda cahaya kibau selanjutnya ada poenix api iblis dan yang terakhir ada kucing neraka coy kalau gue gak salah inget bukannya mereka itu ada tujuh orang ya disini kok jobnya cuma enam coy oke mungkin kali ini gue bakalan coba di job kucing neraka ini ya dengan kesulitan itu bintang lima coy anggap aja ini bintang ya jadi kayaknya dia yang paling sulit dan disini ada template untuk karakter kalian jadi kalian bisa pilih untuk preset simple ya seterah kalian ya kan dan disini ada sedikit plot cerita ya kan wah anjir lah gue kalau masih baca dong guanya sih mungkin bakalan lebih seru ya untuk gue ceritain ini game ya kan tapi sayangnya udah berapa lama ya udah ada kali setahun gue gak baca komiknya oh dan disini ini dia main karakter kita ya kan karakter yang gue pilih tadi dan disini kita bisa pilih perspektif ataupun sudut pandang gitu ya kita bisa pilih 3D ataupun 2,5D coy dan disini pastinya gue bakalan pilih 3D aja agar kita lebih mudah ya dan disini karena gue main di emulator mungkin rada ini juga ya rada kaku gue mainnya jadi sorry aja guys oke dan disini kita kembali lagi aduh gue inget banget lagi si Daimubai ini dia yang sering apa namanya cek cok sama tangsan dulu ya kan pas masih di akademi wow dia ternyata pake cakar ya oke dan disini kita lawan Raja Rock buset oh iya gue juga inget ada lingkaran-lingkaran itu ya apa namanya kayak cincin-cincin gitu yang kalau gue gak salah inget juga namanya Halo apa Holo nih 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 Holo apa Halo gitu lupa gue pokoknya itu lah ya guys ya gue juga lupa-lupa inget jadinya anjir kita disuruh cabut anjir kocak banget josis jamur anjir dikasihnya oke disini kita disuruh nge-dodge atau nge-hindar gitu aduh ada ribet juga sih nah kalau gini kan lumayan enak nih untuk dilihat gue berharapnya ini game gak ada auto-autoan sih berharap tapi kalau ada auto pun yaudah lah kayaknya ini auto battle-nya ya baru gue nyambutin udah ketemu aja co oke disini kita ambil dulu semua reward-nya lumayan untuk nama-nama resource ya dan disini gue baru level 10 oh iya ini game udah nyampe ke server 25 ya dan gue bermain pastinya di server terbarunya jadi buat kalian yang mau main bareng gue kalian bisa main di server 25 ya gue buset rame banget ya ini kayaknya player online semua gak sih oke kita disuruh untuk ngeletakin tangan di bola kristal ini untuk ngetes kekuatan roh kita ya oke disini kekuatan roh penuh kita dianggap jenius coy padahal kalau si tangsan dulu dia dianggapnya itu punya spirit yang sampah gitu ya kan karena karena dia punya daun-daun gitu coy tapi setelah dia dewasa dia kan ngembangin tuh spirit atau ini aja jangan salah coy dia langsung ngeri anjay kan dia ya kan jadi pemimpinnya 7 strike itu kalau gue gak salah ya ini kan Xiaowu itu sebenarnya apa namanya dia itu juga spirit hollow gitu coy yang berusia udah 100 ribu tahun atau sejutaan tahun gitu gue juga udah rada lupa-lupa inget pokoknya dia yang bener-bener suka sama saya sama si tangsan itu ya kalau gue gak salah Xiaowu itu dipercayain oleh ibunya tangsan kalau gue gak salah ya set bang bang lo tau banget kayaknya ya karena gue baca komiknya guys jadi gue berasa banget nostalgianya setelah 1 tahun gue gak ngikutin dong tuanya ataupun nonton ini aja ya animasinya ya gue gak nonton sama sekali coy tapi yaudah gitu sekarang kita bisa nikmatin di gamenya jadi berasa seru aja guys dan disini pastinya kita ada yang namanya score ataupun battle rating ya dan disini battle rating gue itu kecil banget sebesar 3300 dan ini equipment gue juga baru ada 2 biji ini apa nih dapat diberikan kepada teman oh nanti aja lah itu untuk sekarang tidak berguna ya tuh kan kira-kira gue ketinggalan disurferin ini loh tapi masih banyak banget orang yang juga baru mulai ya dan kayaknya ini game mirip-mirip apa ya yang gue minin kemarin pokoknya guys kalau nama gamenya itu Tree of Savior Neverland nah pokoknya dia juga ada batasan-batasan XP atau levelnya gitu ya nih level server saat ini level 31 tuh kan dan untuk level 35 dibuka tanggal 17 coy jadi yaudah kita untuk progressnya jadi nyantai aja kita gak usah buru-buru ya kan dan disini ternyata gue belum bisa auto battle juga ya oke let's go kita disini ngelawan guler yang berumur 100 tahun ya gila 100 tahun hidup kalau gak sembahyang apa gunanya bisa ya lu bang bang ya kan buset yang level 13 aja yang umur 100 tahun ngakilnya itu lama banget coy apalagi yang jutaan-jutaan tahun gitu ya kan mungkin gak bakalan mati anjir kalau gue hit dia geli ataupun ketawa kali ya eh emang kita gak bisa ambil ini spirit holonya udah dikumpulin dia coy masa bukan buat kita gitu ya kan kan lumayan buat menambahin kekuatan kita jadi yaudahlah gue anjir banyak banget coy menu-menu UI-nya tapi karena gue masih level kecil jadi belum kebuka ya gue mau nunjukin ke kalian juga mau gimana ya kan gue gak ada cat level gedenya cok tuh belum bisa anjir yaudahlah kita liat pengaturan dulu kali ntar ya nih kita liat pengaturan di tampilan di grafik di grafik aja nih jumlah efek khusus auto untuk kualitas grafiknya itu tinggi yaudahlah mungkin ini dulu aja eh buset buset ternyata dia bertarung coy astaga gue keasikan dan disini kita lawan harimau cakar besi yang berusia seratus tahun lagi coy ya karena di awal-awal kita masih sangatlah ceplik ya ataupun sangat lemah jadi kita sadar diri aja ya ngelawan yang seratus tahun aja udah masmosan apalagi yang ribuan ratusan atau bahkan jutaan tahun ya tuh gila damagenya kecil banget cok seratusan yang paling gede bahkan sampai sembilan puluhan oke nice tuh dan disini warna spirit hollow nya itu kuning nah kita dapetin cincin roh pertama nah kita panggil aja cincin roh gitu ya nah ini dia cincin roh kita yang pertama yaitu harimau cakar besi yang berusia seratus tahun coy dan dia juga ternyata ada skill nya ya what oh ternyata dia ngegantiin skill utama kita cok lah terus ngapain tadi barusan skill nya anjay kayak cuman ngedash gitu ke depan ya kan gila ini kayaknya gede banget si map nya ya kalian bisa lihat wah jadi kalian bisa explore bebas sih kalau kata gue ya kalian bisa ngabisin waktu kalau kalian lagi weekend ya kan bisa gak nge-spend-spend waktu di ini game coy dan disini kita dapetin reward tambahan lagi gila ya ini game menurut gue sih gak terlalu played ya untuk kita sebagai free player tapi untuk ke depannya gue belum tau juga nih apakah kita bakalan terus dikasih ya kan reward-reward seperti ini untuk battle ratingnya atau statistiknya gila lama banget cok naiknya dari tadi masih 4 ribuan susah banget coy naiknya yaudahlah kita main santai-santai aja ya karena kita itu adalah seorang free player coy itu gue ngomong bahasa inggris aja sampai berlibat karena saking excitednya ya oke mari kita coba apakah hasil tes yang akan kita dapatkan buduh apa nih dapetin satu kuning coy satu doang ternyata kuningnya nah kita dapetin plat master roh nice ya oke lah guys mungkin sampai sini dulu aja untuk seorang kita bermain game solenia world but kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kelanjutan part-part selanjutnya silahkan klik lain komen dan buat kalian juga yang mau rekomendasi game-game menarik lainnya silahkan komen juga di bawah and see you in the next video bye-bye guys selamat menikmati